Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman jumpa lagi di channel Turenta bulampot kali ini saya berbagi aktivitas ya teman-teman ini adalah proses dari sambung samping atau sambung kipas ya teman-teman bisa disebut juga dengan okulasi atau sambung bucuk tapi akan lebih tepat lagi kalau kita namakan ini sambung kipas ya teman-teman atau sambung samping karena kita menyambung batang bawah dari biji alpukat dengan entries dari pohon induk yang sudah berbuah teman-teman varian yang kita tanam kali ini kok kita tanam yang kita sambung ini teman-teman ini adalah varian dari namlong ya teman-teman namlong itu adalah alpukat introduksi atau alpukat impor dari Vietnam teman-teman karena kita mulai mengembangkan alpukat-alpukat impor di tempat kita ya teman-teman selain tentunya alpukat-alpukat lokal alpukat lokal unggulan seperti aligator, marcus, R1 dan lain sebagainya ya teman-teman ya termasuk pameling juga dan ini adalah salah satu varian yang menurut saya teman-teman ini juga varian yang tidak bisa disepilihkan atau varian yang termasuk enak juga teman-teman di beberapa pohon yang kita tanam di dalam bot atau di dalam planter pack itu posisinya sekarang lagi berbunga semuanya teman-teman padahal sekarang kan lagi musim hujan ya tapi banyak yang berbunga di tempat kita dan juga ada yang sudah mulai pentil-pentil ya teman-teman jadi saya berpikir bahwa alpukat namlong ini cukup adaptif dan cukup genjah juga teman-teman karena yang kita tanam di planter itu masih berusia sekitar 2 tahunan hampir 2 tahun dan mulai mengeluarkan bunganya untuk pertama kali masalah jadi atau tidak jadi buah nanti urusannya lain ya teman-teman karena kalau sudah mau berbunga saja tanpa perlakuan yang macem-macem atau aneh-aneh itu saya pikir suatu pohon itu sudah cukup untuk dikatakan genjah teman-teman karena gampang berbunga nah ini teman-teman ya kalau teman-teman nontonnya ini secara serius teman-teman pasti bisa melakukan sambung kipas seperti ini ya di rumah sendiri jikalau teman-teman punya biji dari alpukat, alpukat apapun ya teman-teman bisa disemai dulu di dalam polybag kecil seperti ini terus nanti bisa disambung ya teman-teman dengan endres dari pohon yang induk yang sudah berbuah teman-teman jadi bisa memakai jenis paren apapun bisa teman-teman untuk batang bawahnya kalau batang endres atasnya atau kepalanya itu sesuai dengan selera teman-teman saja mau membudidayakan yang alpukat jenis apa itu bebas selamat siang ya semua teman-teman saya selamat beraktifitas sehat selalu seluruh teman-teman saya semua teman-teman yang sudah sudi menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak sehat selalu untuk semua teman-teman dilimpahkan rejeki yang berkah barokah ya semua teman-teman saya ini saya dibantu oleh teman saya teman-teman karena kita lagi melakukan penyambungan yang cukup banyak di tempat kita teman-teman kita lagi ada orderan juga dari salah satu sahabat kita sahabat subscriber yang order bibital bugat dalam kapasitas yang lumayan banyak teman-teman jadi kita ngebut untuk melakukan sambung seperti ini jadi kita kebut nanti setelah lebaran bibitnya akan diambil jadi kita kebut sekarang teman-teman harapan saya teman-teman video yang acak adul seperti ini ada manfaatnya ya untuk sesama jika video ini bermanfaat berguna untuk orang lain bahkan bisa mendatangkan rejeki dan ilmunya bisa diterapkan untuk mencari rejeki di tempat teman-teman itu alangkah senangnya saya teman-teman karena kita berbagi itu senang sekali ya membuat kita bahagia teman-teman saya belum bisa berbagi uang ya jadi berbaginya ilmu saja teman-teman semoga niat baik kita semua ini diterima ya sama Tuhan yang mengesah ya teman-teman diijabahi segala kehendak kita atau hajat kita ya teman-teman usahakan pemotongan entris ini benar-benar presisi ya teman-teman ya karena kalau presisi itu menjamin keberhasilan dari proses sambung kipas seperti ini teman-teman jadi tidak boleh ada benjolan atau tidak rata dalam pemotongan entrisnya jadi diusahakan untuk pelan-pelan saja bagi yang mau memulai karena teman saya ini sudah profesional jadi ya bisa cepat seperti ini untuk yang masih pelan-pelan saja teman-teman ini pun kita juga menggunakan batang bawah yang bukan yang super ya teman-teman ini adalah batang bawah atau sedling sortiran teman-teman tapi tetap kita pergunakan karena kita sudah tahu caranya untuk membesarkan batang dari batang bawahnya ini ya teman-teman jadi walaupun walaupun batangnya kecil tetap akan bisa maksimal dan bisa gede nanti suatu saat ya teman-teman karena kita sudah tahu ilmunya usahakan untuk teman-teman yang mau mencoba untuk melakukan okulasi di rumah sendiri ya usahakan itu pisaunya itu benar-benar steril ya teman-teman pisaunya itu harus diusahakan benar-benar tajam karena kalau tidak tajam teman-teman itu ya ketika kita melakukan pengupasan seperti ini atau penyobekan seperti ini teman-teman itu akan menimbulkan luka memar di batang pohonnya dan itu akan menyebabkan gagal gagalnya sebuah okulasi seperti itu teman-teman karena ada memar di batangnya batang bawah atau batang entresnya itu akan menyebabkan kegagalan dan itu yang sering di alami oleh teman-teman pemula di luar sana ya teman-teman kemarin di video kemarin kalau tidak salah itu saya pernah mengupload juga ini yang video tentang sambung gipas seperti ini teman-teman dan banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara untuk membuat sayatan yang rapi seperti itu sebenarnya ini kan karena jam terbang ya teman-teman teman-teman tetap bisa walaupun yang baru tetap bisa belajar seperti ini teman-teman dilihat saja ini tekniknya seperti ini nanti dicoba pelan-pelan di rumah ya teman-teman nah sebelum memotong batang bawah teman-teman atau sedlingnya ini kalau mau belajar sayatan itu bisa memakai entris dulu teman-teman jadi belajar nyayat entris dulu entris itu batang atas ya teman-teman itu belajar untuk melakukan penyayatan dibuat serapi mungkin setelah baru benar-benar mahir dan yakin baru bisa memotong batang bawahnya teman-teman itu cara yang kita pakai selama ini ketika kita mulai mengenalkan teknik sambung kipas seperti ini pada teman-teman jadi harus memang harus banyak latihan ya teman-teman ya untuk bisa secepat ini untuk semahir ini memang butuh jam terbang ya teman-teman tapi saya yakin teman-teman yang menonton video ini dengan serius dan dan apa namanya dan mau sungguh-sungguh untuk belajar pasti bisa teman-teman pokoknya gak ada yang sulit di dunia ini teman-teman jikalau kita bertekad dan berkeinginan yang kuat dan kita sungguh-sungguh pasti akan tercapai semoga videonya bermanfaat ya teman-teman ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya terima kasih yang sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh